Berarti Kaseto mau turun tangan ya? Insya Allah saya turun tangan, iya. Tapi karena dari tahun 1998 sudah menangani kasus-kasus ini, dulu jawabannya Mas Ahmad Dhani. Kaseto, untuk terkait perundang-undangan anak, Kaseto ya. Untuk hak asuh anak itu sebenarnya kepada siapa sih Kaseto ketika kedua orang tuanya sudah meninggal? Iya, memang yang terbaik adalah anak di asuh dalam keluarga. Tentu yang pertama adalah keluarga terdekatnya. Ya apakah kakek, nenek, mungkin ada paman, bibi, dan sebagainya. Jadi tetap dalam keluarga. Tetapi kalau memang tidak ada, maka ini adalah setengah tanggung jawab negara. Ya misalnya ada rumah perlindungan anak, tempat kemungkinan sosial sekiranya mungkin begitu. Dan beberapa anak, misalnya ada siapapun juga, tidak memandang ayah, ibunya. Misalnya ada pelaku teloris, misalnya waktu itu berduanya meninggal, aminnya hanya diurut janggung jawab negara, di rawan. Dan mereka juga tetap berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang, jadi dirinya sesuai dengan potensinya. Oke, tapi kalau untuk kasus Vanessa Angel, Kak Seto. Ini kan Vanessa dan suaminya meninggal dunia. Lalu anak ada pengak, apa? Di perebutkan, di perebutkan lah bahasa kasarnya. Oleh? Oleh kakek dan neneknya. Kedua orang tua ayah Vanessa dan bibi. Oh, jadi orang tua Mbak Vanessa dan orang tua bibi ya. Artinya siapa yang ini ya? Iya, itu gimana Kak Seto? Iya, artinya perlu dimediasi. Dimediasi oleh apakah kementerian sosial atau mungkin pengadilan dan sebagainya. Artinya mohon semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Mungkin anak giliah juga, tentu kalau bisa melibatkan pakar profesional ya, psikolog, untuk bisa mewawancara anak mana yang paling disukai. Dan mohon anak tidak berada di dalam wilayah konflik. Perebutan demikian mohon tidak dilakukan dan perlu ada mediator yang bisa menjembatani antara kedua keluarga itu. Bahkan kami dari LPAI, Lembaga Peniruan Indonesia, demikuman yang terbaik bagi adik gala itu kami siap untuk menjadi mediator. Tapi apakah LPAI mengetahui hal tersebut, Kak Seto? Mengetahui apa? Hal tersebut adanya perebutan hak? Iya, kami terus terang baru mendengar ini karena kami juga baru kembali dari Jogja karena ada kasus menangani kasus di layar Jawa Tengah. Jadi kami akan juga cepat turun tangan untuk bisa menangani kasus itu. Jadi jangan sampai adik gala yang sudah kehilangan kedua orang tuanya kemudian dalam berada tekanan atau situasi perebutan konflik. Karena ini kekerasan pada anak yang memang seolah tidak berdarah-darah, tapi hatinya yang terluka nantinya. Jadi pohon kedua keluarga ini bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk seanak. Tapi terkait untuk anaknya? Ya tentu anak menjadi bingung. Anak mencintai keluarga ayah maupun ibunya kan. Apalagi saya kira antara ayah dan ibunya juga tetap dalam suasana yang akrab, yang mesra. Begitu jangan sampai gitu kedua orang tua ini dalam tanda kutip merusak suasana keindahan yang sudah dialami oleh Adi Jawa Tengah. Dia sudah kehilangan orang yang dicintai, mohon dengan hormat agar tidak dideburkan di dalam milai konflik yang akan membuat hati anak terluka. Dan ini juga akan terekam dalam media sosial yang akan panjang yang nanti suatu saat anak besar mungkin juga akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi sang anak. Kasih Tau, ini kan masih usia di balita, berarti belum mengerti apa-apa. Itu bagaimana cara untuk menjadi wali sendiri seperti apa? Karena kan mereka masih lima tahun ke bawah, kan belum mengerti soal itunya. Iya, makanya. Jadi dalam hal ini tentu yang paling penting adalah kedewasaan sikap dari kedua keluarga. Jadi mohon ini diberialkan dengan baik-baik sehingga tidak membuat anak kemudian menjadi terburuk dalam suasana yang kesedihan. Ini akan panjang karena suasana konflik dua keluarga ini tentu pada suatu saat akan terekam oleh anak. Anak juga akan merasakan. Saya bisa merasakan ini karena namanya dan isianya mirip sekali dengan cucu saya. Namanya Gala juga tapi Nagala. Jadi kami juga memberikan perhatian pada sang cucu tapi kami tidak mendengar adanya konflik antara dua keluarga. Tapi insya Allah kalau diharapkan tentu kami harapkan untuk lembaga-lembaga terkait turun tangan untuk bisa menengahkan masalah ini. Mas Seto, kedua keluarga ini punya hak porsi yang sama atau salah satu mesti ada pertimbangan apa? Ya, artinya gini. Bisa ini bukan menjadi hak siapa yang paling berwenang dan sebagainya. Tapi lembaga yang lembaga negara yang dalam hal ini Kementerian Sosial saya kira perlu turun tangan untuk menengahkan masalah ini. Artinya bagaimana selama ini yang cukup dekat yang tentu menurunkan seorang simpuluh anak, simpuluh perkembangan yang bisa memahami situasi anak selama ini berada di wilayah mana itu perlu diteliti. Bagi secara lebih dalam hal ini. Artinya apapun juga mohon dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi kedua keluarga yang sementara ini. Mohon maaf kalau saling memperkumpulkan hak kasus. Kas Seto, mau pertanyaan saja berarti Kas Seto mau turun tangan ya? Insya Allah saya turun tangan. Iya, kami karena dari tahun 1998 sudah menangi kasus-kasus ini. Dulu jamannya Mas Ahmad Dhani, Pak Pak segala macem, artisan juga peruntangan. Jadi ini demi anak ya, saya kira bukan demi kakek, neneknya dan sebagainya. Demi sang anak. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.